Dan kemudian yang kedua, itu saya akan masak ceretabie. Ceretabie itu sambal, air cabai, sama terasi. Ya, hari ini saya bersama Papa Mie, udah di sini. Coba beli. Saya ada di Rotaryana sekarang bersama My Shoes Chef Skyline. Kebanyakan resep-resep yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman secara personal. Ada beberapa sirup yang kita akan combine dengan spice. Ini ada star anise, kloof ya. Setiap ini, ada punya komponen yang memang boleh banyak, boleh sedikit. Makin panas kan dia akan makin panas ya. Makin panas, makin ngiket. Terus karamelnya itu kan bagus ya. Pada saat kena ini, ini aromanya matangnya enak. Minyaknya juga akan emulsify ya. Maksudnya dia jadi bercampur tapi nggak 100% bercampur gitu ya. Tapi unik gitu lah rasanya. Mungkin bisa kecium di sana ya? Belum, oke. Wangin. Chef, ini untuk apa aja? Ini untuk apa aja bisa. Dasarnya untuk bebek, tapi untuk ayam bisa, untuk chicken wing bisa, untuk stick bisa. Sirup tamarin. Sekitar, ini sekitar 180. Coba. Teman-teman kan tadi cium yang masih plain ya. Ini bastingannya, oke. Nah ini tamarin sirupnya ya. Dan saya akan ambil cabai yang tadi, seretabie itu. Campur sini. Tadi satu, dua, tambah lagi. Saya blender dulu baru coba. Karena gini loh, konsep crispy. Itu panasnya harus rata. Pada saat misalnya, kita kembali lagi ya. Sorry, saya ambil contoh kayak untuk bikin crispy kulit ya. Yang ada lemaknya. Contoh bebek sama, sorry saya ambil contoh pok ya. Konsep orang basak babi guling gimana? Di gulung. Apinya kurang lebih sekitar 60 sampai 80 cm dari barak. Buat seperti itu, supaya jadi crispy. Kenapa muter? Supaya rata kena semua. Nah pada saat pakai oven pun seperti itu. Kalau ovennya keren, ovennya seperti ini. Dan rata. Apinya crispy. Itu. Ini saya coba dripping beberapa. Tendo kayu bisa di dips. Teman-teman bisa experience dari masing-masing ingredient ini ya. Mimpi. Karena tadi ada rasa black paper sebenarnya untuk heatingnya. Saya bilang kalau terlalu banyak black paper itu akan heat di sini. Itu black paper konsepnya. Bukan pedas tapi panas. Dari black paper, dari baso wangin yang tadi. Yang ibu... Cabai jawa sebenarnya itu enggak terlalu pedas. Dia hampir mirip sama... Kemarin saya dapat coba ini di redaction pakai ini. Jadi redaction maksudnya dikurangin. Kadar minyaknya ditambahin. Yang basah itu. Kemudian full. Kemudian ditambahin ini barang 4. Dia jadi kayak bau terasinya itu ngangkat. Dan itu butuh trial sih ibu. Butuh trial. Kemudian ya itu eksperimental. Kita meros bebek ya. Ini udah selesai kita tinggal eksekusi. Biasa kita kalau nge-grill. Ini sering saya ingetin. Supaya jangan langsung bastingan. Jangan langsung nge-grilling dengan bumbu. Biarin dia keluarin lemaknya crispy. Bumbu ini seperlunya. Jangan terlalu ngerusak dari rasa daging tersebut. Karena nanti malah, oh ini enak karena bumbunya. Pernah nggak sering makan gitu? Dagingnya biasa aja enak karena bumbunya. Nah pertama ya harus komponennya harus diperhatiin. Dagingnya atau ikannya harus bagus. Tujuan kita mau sajiin kan freshness dari daging atau ikannya. Jadi lebih baik jangan terlalu banyak sampai lumer. Tetapi biarin kita tetap masih bisa nikmatin bebek lemaknya dengan campuran bumbunya. Pertama kita masukin aja tanpa kita harus nge-busting ya. Atau mengolesi ya. Jadi supaya dia ketemu crispy 50%. Baru kita keluarin pelan-pelan kita olesin. Pelan-pelan dia punya gula akan ngikat ke dalam kulitnya. Itu akan jadi enak. Konsep masaknya seperti itu. Apapun. Ikan. Ayam. Daging. Ini daging pipih ya. Tapi ini apa? Enak. Dan kayak ginipun saya nggak terlalu banyak bumbu. Jadi kita bisa nikmati rasa dagingnya. Kurang lebih seperti itu. Dengan durasi 20 ya. 20 menit di awal ya. Saya lihat crispy-nya ya. Supaya 15 menit di awal saya coba glazing. Habis itu lihat lagi sampai dia matang. Karena bebek ini udah oke. Udah matang bisa disajikan. Saya butuh untuk ngeresap bastingan ini. Tadi kan sebelum si ovennya, si bedutnya masuk. Itu ada tulisan. Oke. Dan kita harus achieve di suhu 200 dulu. Baru produk dimasukkan. Jadi jangan udah nge-set terus produk langsung masukkan nggak. Karena akan dari perjalanan dari 0 derajat sampai 200 derajat, itu sudah mulai masuk pematangan. Jadi nanti pematangannya tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sudah jelas Pak Erwin? Terima kasih. Udah masuk ya? Udah masuk. Oke, ini udah cook. Tunggu 15 menit. Chef, nanti minta tolong remind saya akan basting untuk lihat posisinya. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin tadi udah ya. Kemudian basic spice, bahasa wanginya udah. Kemudian seretabie-nya udah. Dan udah jadi tamarin barbecue. Ini bisa untuk apa aja. Nah, sekarang saya masuk ke menu kedua ya. Tadi daknya kan udah selesai, menu pertama. Nah, menu kedua ini saya buat salah satu stick ya. Tetap pakai marinade bumbu seretabie tadi. Saya punya flank stick, jadi termasuk yang bukan premium cut ya. Jadi ini secondary cut atau pilihan dari bukan yang utama dalam satu daging. Ini terletak di bagian perut dari daging sapi. Saya akan masak utuh. Saya pakai, nah ini juga ya, tips yang saya bilang di awal tadi. Bumbu ini, ini garam sekitar setengah cup kecil ini ya. Kalau nggak salah 2 sendok makan ya. Kemudian saya taruh basic rub-nya untuk olesannya. 2 sendok teh dari base ini. Udah, taruh. Boleh dicium atau di aromakan. Maksudnya untuk pengganti daging yang lain kan? Ya. Pengganti yang lain, kalau misalnya klasik balinis, dia kebanyakan pakai ram atau pinggul. Atau apa namanya yang untuk rendang? Ah, sengkel. Itu bisa dipotong tipis-tipis atau hole. Terus kemudian, nah pakai teknik yang dicusup. Baru dirubbing pakai ini, diemin sebentar. Baru abis itu digrill. Tekniknya untuk supaya dia bisa tetap dimakan enak, lembut. Jangan potong tebel kak. Potong tipis sekali. Jadi kayak dendeng. Abis itu, baru dimarinasi dengan bumbu itu. Ambil nasi putih. Enak. Udah sampai mana tadi? Gimana ininya? Rubbingnya itu, garamnya. Ini very simple ya, sangat gampang untuk teman-teman yang pengen punya usaha misalnya. Chicken wings misalnya kan. Taruh aja ini di plastik kecil-kecil. Kayak kita makan nanas. Oh iya, seru kan? Itu kan kadang-kadang dicocol. Buat kayak begitu, chicken wingnya kan lucu. Tapi orang punya esensi yang luar biasa, cuma dari garam. Kemudian ini, saya cuma rubbing seperti ini. Kita selalu coba mau explore dengan rempah yang memang kita sering temuin di pasar ya. Kayak bumbu-bumbu ini kan sering temuin. Ini udah, bagus. Kita akan pada saat kita membumbui daging atau apapun, jangan dalam keadaan basah. Jadi biarkan kering, landasan cutting board juga kering, kemudian landasan ininya juga dilap aja. Dagingnya, abis itu diamin, resting, tinggal di-grill. Kok nggak pakai minyak, Chef? Ya kan biasanya pakai minyak dulu, baru di-grill. Saya lebih suka begini, biarin dia keluar minyaknya dulu pada saat nge-grill. Kalau kurang, baru kita tambahin minyak, langsung dari dagingnya. Oke, itu di-grill? Di pasaran itu kan ada berbagai jenis garam ya. Nah, ada garam yang mungkin dianjurkan nggak? Yang paling pas, jenis garam yang paling pas untuk membuat steak. Iya, betul. Biasanya kan, kita tergantung budget ya. Kalau di restoran kan biasanya ada sea salt yang terlalu besar. Cuman kan kalau di rumahan, pakai garam biasa aja yang memang standar kesehatannya bagus, sudah cukup kok. Karena kita kan nonjolin asinnya, kita butuhkan iodiumnya sama, atau kadar asinnya sama spice-nya ini tadi. Crispy-nya ngerata, nah kemudian kita tinggal glazing. Baru turunin 150 derajat, tinggal kita tunggu. Tetapi kalau dalam teknik mencuci daging itu, itu bukan merusak ya, mengurangi memang kualitas dari daging sendiri. Sama dengan kita mencuci ikan. Hati-hati, pada saat kita beli ikan di pasar, dia hidup di air asin. Pada saat kita ke rumah, air kita air tawar. Pada saat kita cuci dengan air tawar, dia berubah. Begitu, jadi banyak elemen, memang detil-detil yang kita sendiri harus pelajari ya dalam artian. Dan juga, saya kasih tips lagi untuk kasih seafood ya. Seafood, Balinese kan banyak seafood. Beli ikan, air asin. Taruh di es, cuci seperlunya. Kebetulan kami ditanjungkan airnya, kadarnya tinggi asin. Jadi enak juga cuci, tetap, tinggal kasih air. Dan itu harus tetap dengan air es. Begitu, itu ngurangin banget. Bayangin lho, dia biasa di air asin, hidup, bagus, fresh. Pada saat kita taruh rumah, dibiarkan di luar, nggak dikasih apa-apa. Kasian, menurun, dia punya kualitasnya. Cuci lagi dengan air, tapi kalau misalnya tawar, jangan lama-lama. Tek-tek-tek bersih, masuk cilet. Seperti itu. Dan itu mengaruhi banget, dicuci dengan air tawar. Apalagi direndam. Kecuali ikannya mau digoreng, Kak, atau tambah sweet and sour, Kak. Beda lagi ya cerita. Kok banyak banget sih untuk bikin crispy itu enak. Kalau saya juga jual, maksudnya dalam artian masak ini. Tetapi untuk bikin lemak, itu kayak misalnya contoh pokbeli ya yang ada bilang. Harus perhatiin kulit lemak berapa cm dari daging. Karena kalau terlalu berlemak, biasanya kalau saya agak sulit untuk dapetin crispy-nya itu. Jadi dia masih nempel di lemak. Apalagi oven atau pemanasnya itu nggak bisa cukup dapetin lemak di bawah kulitnya. Nah, gimana? Pertama, harus pilih pokbelinya harus benar. Jangan yang terlalu tebel atau terlalu tua atau terlalu banyak lemak. Harus yang pas dan harus yang memang sesuai. Kedua, mulai dari kering gitu. Keringin dulu, baru habis itu di oven. Konsepnya sama seperti tadi saya bilang. Tergantung oven di rumah, apakah bagus, apakah tidak. Nah, biasanya akal-akalan saya bilang aja. Kalau mau bikin crispy, ya goreng aja kulitnya sendiri dikit kan. Nanti abis itu crispy, ngembang. Nah, tapi kalau untuk mau natural crispy dari oven, itu betul-betul harus dari awal pilih seleksi daging lemaknya. Saya selalu pilih kalau saya kulit lemak yang nggak terlalu besar di bawah lemak. Kan bisa dipotong tuh. Lihat aja berapa cm lemaknya, kemudian dagingnya berapa cm. Ya kan? Kemudian jangan terlalu tebel lah yang di bawah lemak ini. Tapi kan ada lemak lagi. Abis lemak kan daging. Terus ada lemak lagi. Maksudnya jangan semuanya lemak gitu. Itu susah banget untuk bikin crispy. Saya bilangnya air sereh sama jahe sama cengkeh. Tiga elemen ini saya suwi. Saya ini pakai 750 ml air. Terehnya itu diangka 250-300 gram. Batangnya semua. Tapi menurut saya jangan manis itu lebih dominan pak. Biar dia tetap bisa nikmatin tamarinnya. Satu saya udah cuci tadi. Kemudian saya pakai bunganya. Kalau saya, saya selalu bedain. Bunga untuk yang saya bisa presentasikan. Batang untuk saya yang bisa resap rasanya. Ini saya sajiin untuk bisa dilihat. Wow, beautiful. Gila kan? Ini untuk saya butuh air kecombran. Komelodi. Sama ininya enggak sekalian, Bu? Saya menyarankan setiap kita bikin makanan itu semuanya harus bisa kita rasai. Dagingnya, rempahnya, kemudian sambelnya. Jangan sampai ada satu. Satu titik lidah kita itu ngerasain monoton. Makanya ada keluar kan. Oh ini enaknya karena bumbunya nih. Ya kan? Nah, jangan. Ayam kan harus disarankan lebih harus matang ya. Harus matang. Karena memang dia nggak bisa diserving mentah. Standarnya seperti itu. Kalau daging kan in your own rice ya. Kalau suka rare, rare. Kadang-kadang kan raw juga raw. Kalau ini saya di medium well. Masih ada satu loh ini belum? Bebeknya dia kan tampangnya keras ya. Tapi kalau cuma apa? Eh. Lembut. Lembut. Lihat. Tampangnya keras. Tapi dia lembut banget. Oh. Nah, yang dapat kaki. Lucky. Nih, dia cuma di belah aja enak. Coba. Oke, jadi kesan hari ini ngikutin event di sini itu keren banget. Karena kan banyak pengetahuan yang kita dapat dari Chevron tersendiri. Dengan trik dan segala macam yang di informasikan ya. Terus untuk makanan yang kita coba. Itu bener-bener sesuai dengan yang Chevron jelaskan. Jadi kita harus menonjolkan berbagai macam elemen dari situ gitu loh. Nggak boleh salah satu doang. Jadi enak banget. Semuanya kita cobain dan itu sesuai. Masuk di lidah, enak banget. Untuk minumannya juga keren dan nggak kebayang ya. Bikin minuman dari kecombrang. Seperti itu. Makanya semuanya keren. Terus. Nama bawasan. Hei semua. Jadi kami habis 10 acara kitchen takeover oleh Chevron di Rotaryana. Jadi hari ini dia tuh udah bikin beberapa menu ya. Dan menurutku bener-bener kompliment each other gitu. Ada satu yang amis. Tapi ada yang segar untuk minumannya. Jadi bener-bener enak sih. Di combine juga sama sirup-sirup dari stir up. Yang segar. Sama untuk chefnya juga informatif banget. Terus interaktif juga. Jadi kita nggak bosen. Jadi ya sirup-sirup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!